Pulau Bali yang terkenal sebagai destinasi wisata di Indonesia menarik investor asing dengan potensi pariwisata yang besar. Bali menawarkan keindahan alam, budaya kaya, dan kehidupan malam yang penuh hidup. Hal ini pula yang menjadikan Bali memiliki daya tarik tersendiri di mata wisatawan internasional dengan berbagai latar belakang. Sektor pariwisata juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan daerah yang mana juga menjadi penyumbang defisa terbesar bagi negara. Belakangan ini muncul wacana Bali akan membangun kasino yang mana hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus memiliki daya tarik bagi penjudi dunia. Hal ini sejalan juga dengan komitmen pemerintah dalam memberantah judi online yang sangat merugikan masyarakat dan tidak ada sumber pendapatan daerah yang masuk. Kasino yang akan datang diharapkan bisa menarik lebih banyak wisatawan dan meningkatkan perekonomian daerah. Ya kalau usulan ini sebenarnya bukan barang baru ya terkait dengan pembangunan kasino di Bali sebenarnya jauh-jauh sebelumnya sudah pernah ada. Utamanya pada saat Bupati Chandra menjabat sebagai Bupati Kelungkung. Karena dulu ada investor besar yang ingin berinvestasi terutama di Indonesia Pendidak. Tetapi kembali usulan tersebut hanyalah sekedar usulan ataupun gagasan yang tidak akan pernah bisa direalisasikan. Karena kita ini di Indonesia ini untuk saat ini kita harus tuntuk pada hukum positif kan begitu. Kalau pembangunan kasino itu kan masuk kategori perjudian. Jadi di kitab undang-undang hukum pidana kita di KUAP kalau yang lama itu pasal 303 itu jelas-jelas melarang perjudian. Ancaman hukumnya bahkan sampai 10 tahun kan begitu. Kemudian kalau pidana apa namanya KUAP yang baru undang-undang nomor 1 tahun 2023 itu diatur di pasal-pasal 46, 47 sama juga. Ancaman hukumnya dari 3 tahun sampai 9 tahun. Nah artinya itu tidak akan pernah terjadi ide gagasan itu bila undang-undang yang di atas ini belum direvisi. Kenapa harus direvisi? Karena kita ini di Bali ini kan harus tuntuk pada aturan yang lebih tinggi. Kita tidak bisa membuat misalnya perda bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya. Ya sempat ada gagasan misalnya melegalkan tajian kan begitu. Ya tidak bisa juga melalui perda karena tajian itu termasuk perjudian. Ya apapun yang ada taruhannya itu, itu adalah masuk delik perjudian. Sehingga tidak ada mungkin itu direvisi. Nah gagasan untuk pembangunan kasih ini sebenarnya sangat bagus. Saya berbicara terkait dengan realitas saja. Sekarang ini kan ada banyak juga masuk kategori perjudian. Jangan jauh-jauh lah istilah tajian sekarang. Tajian itu kan di Bali itu marak hampir setiap hari ada. Apalagi kalau ada upacara misalnya ada usabe atau aci misalnya. Itu identik tajian itu ada di tempat tersebut. Nah ini kita tidak bisa menutup mata. Justru kalau tidak dilegalkan, artinya masuk kerana abu-abu. Nah itu yang akan membuat oknum-oknum tertentu yang bermain. Terkait dengan rencana ya, ada atau isu. Di mana akan ada rencana untuk pembangunan kasino di Bali. Itu sebenarnya kalau kita melihat dari segi positif dan negatifnya pasti ada. Di mana kalau segi negatifnya itu, yang sudah berantem itu sudah kita melanggar undang-undang. Atau peraturan. Misalnya pasal 303 soal judi ya. Tapi kalau segi positifnya menurut saya banyak juga. Di mana akan mendongkrak daripada PAD Bali tersendiri. Yang kedua, di mana para penjudi-penjudi itu benar-benar penjudi yang berkelas. Bukan penjudi yang ece-ecean. Ketika dia sudah masuk dalam sebuah, apa namanya, wilayah. Wilayah judi misalnya dalam satu gedung. Yang berapa hektare lah atau bagaimana itu bentuknya nanti di setting. Itu benar-benar di sana akan kelihatan orang-orang yang bermain di sana. Dan di sana pasti akan ditentukan. Bagaimana persyaratan masuk ke sana. Tidak asal orang masuk ke sana dengan hanya membekali dirinya hanya misalnya serupiah, dua rupiah. Tapi di sana akan benar-benar yang datang itu adalah orang-orang high class. Bedanya sekarang, ketika ada suatu judi yang kucing-kucingan dengan pihak pendengar hukum, itu akan menguntungkan daripada oknum-oknum itu sendiri. Tidak masuknya sebuah profit atau income untuk daerah itu sendiri. Misalnya contoh judi togel, hanya oknum-oknum tertentunya yang menikmati hasilnya. Dia bisa jalan, tapi dia harus melakukan setoran ke oknumnya. Itu yang membuat judi sabung ayam, judi togel misalnya. Itu hanya seberapa sedikitir, tapi tidak akan masuk ke dalam PAD. Hanya akan menguntungkan orang-orang tertentu atau ono-ono pendengar hukum tertentu saja. Sehingga itu bisa berjalan. Tapi ketika kita masuk ke dalam ranah sebuah yang namanya kasino, yang namanya kasino itu sudah bukan asing lagi di telinga kita, ya itu tarapnya pasti ke tarap internasional. Yang masuk itu pun adalah orang-orang yang berkelas. Bukan khas di Bali saja, pasti akan datang luar Bali. Dan pasti juga akan datang orang-orang dari luar gerai itu sendiri. Nah, bagaimana teknisnya itu? Saya rasa para yang mempunyai gagasan itu sudah mempunyai pemikiran. Pemikiran yang matang terkait alam itu sebagai juga sebuah daya tarik pariwisata di Bali. Bali dikenal sebagai destinasi wisata favorit di dunia. Pulau ini menawarkan pemandangan alam menakjubkan, budaya kaya, dan infrastruktur pariwisata yang berkembang. Dengan potensi pariwisata Bali yang besar, investor percaya kasino bisa menarik lebih banyak wisatawan dan meningkatkan ekonomi pariwisata. Muncul juga sebuah kekhawatiran sejumlah kalangan akan keterlibatan pada masyarakat Bali yang ikut main judi di kawasan ini sehingga akan mempercepat masyarakat Bali terpinggirkan. Saat ini masyarakat Bali dinilai belum mampu bersaing dalam dunia usaha dan meningkatkan tarap hidup yang lebih baik. Bahkan sebaliknya, masyarakat Bali dinilai bersifat konsumtif yang juga menjadikan mereka dimanjakan karena masih punya investasi, berupa tanah warisan. Meski demikian, kasino yang dibangun ini tentunya diperuntukkan untuk kelas atas dan tidak semua orang yang bisa masuk. Jadi, kalau mau benar-benar pure, memang dilegalkan. Dilegalkan itu, kita berbicara kalau konteknya kasino ya. Kasino itu, kalau kita legalkan dengan merevisi KWP kita, jangan di semua tempat dibangun. Misalnya di Bali, kita prokurskan di Nusa Penida. Nusa Penida, tempat itu bisa kita bangun kasino dengan payung hukumnya. Nah, kemudian untuk masuk ke sana di area kasino ini tentu harus jadi member. Nah, untuk menjadi member ini ada istilahnya bayar, istilahnya member lah di sana. Sehingga dari dana ini bisa, apa namanya, negara bisa mendapatkan pendapatan. Nah, ini tinggal sharing saja, sharing dana bagi hasil antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten kota. Nah, ini yang saya maksud. Jadi, ini akan mendongkrak pariwisata kita juga. Kemudian, orang Indonesia itu sebenarnya penjudi-penjudi kasino kelas kakap di luar negeri, misalnya di Makau dan di Las Vegas misalnya, justru orang Indonesia yang lumayan banyak. Ya, sehingga mereka tidak perlu jauh-jauh datang ke sana. Dan ini tidak akan merempet ke, apa namanya, orang-orang yang tidak berduit. Ya, judi ini, judi kasino ini hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang punya duit. Karena untuk masuk ke sana harus punya member. Dia, untuk menjadi member itu dia harus bayar fee. Ya, misalnya sekian puluh juta misalnya. Sehingga yang tidak punya duit, dia tidak mungkin masuk ke kawasan kasir ini. Jadi, gagasan ini sebenarnya kembali sangat bagus. Tetapi, kembali saya sampaikan, hukum itu tidak boleh bertentangan, hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang diatasnya. Karena dalam hukum pidana itu ada hasis hukum yang namanya yang artinya peraturan perundang-undang yang dibawahnya tidak bisa mengalahkan ataupun tidak bisa tunduk pada, harus tunduk pada hukum yang diatasnya. Sehingga, kalau misalnya mau payung hukumnya dibuat di dalam perda, ya enggak, otomatis enggak bisa. Sehingga yang harus dilakukan itu adalah dengan merevisi KWP. Karena di KWP itu diatur tentang judi. Setiap suatu gerak, ya, pasti akan ada plus minusnya. Minusnya apa? Ya, tergantung sekarang bagaimana si pengelola judi ini membuat sebuah aturan main siapa yang boleh masuk dan berapa misalnya harus dia pembawa modal masuk ke arena judi tersebut. Nah, kaitannya dengan apakah itu akan berdampak kemelaratan untuk Bali itu sendiri atau orang-orang Bali sendiri misalnya dia menjual tanah, sampai menjual tanah dan sebagainya itu. Itu, kalau menurut saya, kalau sudah diatur dengan baik, ya, itu tidak akan mungkin terjadi. Ya, itu tergantung juga pada masyarakat kita. Meskipun tidak dibuka kasino, ya, kita bisa lihat dari judi sabong ayam berapa orang yang bisa jatuh dari sana sampai melarat, dia sampai jual tanah karena sudah namanya kecanuan untuk bermain judi sabong ayam. Apapun bisa dihalalkan. Tapi ada dampaknya apa terhadap Bali itu sendiri? Bali itu terdiri di cemoh dengan sebuah daerah yang mendukung terhadap perjudian itu sendiri. Tapi kalau kita sudah melakukan hal yang terbaik dengan settingan atau perencanaan yang bagus, membuat sebuah kasino, sudah berarti itu orang-orang yang masuk itu pasti orang-orang yang akan tidak saja dia melakukan sebuah perjudian yang untuk mencari kemenangan, tapi di sana akan ada sebuah hiburan. Ya, misalnya seperti di Phuket, misalnya ada di Malaysia dan lain sebagainya. Itu kan bukan untuk dia datang untuk semata-mata untuk mencari suatu kemenangan nantinya atau perjudian yang hakiki, tapi itu akan ada sebuah hiburan yang menarik di sana. Karena di sana akan ada sebuah, kalau kita lihat di media-media, ada permainan ini, permainan itu, banyak suatu permainan. Tapi yang tujuannya adalah jangan sampai menguntungkan satu oknum saja. Tapi yang lebih tergini adalah bagaimana bisa mendongkrak PADE Bali itu sendiri. Dengan naiknya PADE, ya masyarakat Bali, saya rakin pasti akan berimas. Baik itu terkait dengan kesejahteraan dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang, kita melihatnya adalah judi lari-larian. Ketika sudah ada operasi antik, operasi pekat dan sebagainya, atau operasi-perasi yang digelar oleh kepolisian, inilah yang semacam tidak bagus. Rencana pembangunan kasino di Bali menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai kalangan. Ada yang berpikir kasino bisa meningkatkan pendapatan daerah dan menarik wisatawan. Namun ada juga yang khawatir akan masalah sosial dan etika, di mana bagi yang setuju dengan pembangunan kasino, beralasan kasino memiliki potensi peningkatan pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Di samping itu dapat menarik lebih banyak wisatawan asing, serta menciptakan lapangan kerja baru di sektor pariwisata. Namun di sisi lain, bagi mereka yang tidak setuju memberikan alasan kekhawatiran akan meningkatnya masalah sosial seperti judi, patologis, dan kriminalitas. Kemudian bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut masyarakat Bali serta risiko merusak citra Bali sebagai destinasi pariwisata yang aman dan menjunjung tinggi budaya. Ada beberapa daerah yang menjadi lokasi pembangunan kasino. Salah satunya Nusa Penida yang berada di Kabupaten Kelungkung. Judi online juga sama, sekarang marak kan. Sekarang marak judi online, itu melanggar Undang-Undang ITE. Undang-Undang 11 tahun 2008, sebagaimana dirubah untuk ketiga kalinya Undang-Undang nomor 1 tahun 2024, itu diatur di pasal 27 ayat 2 itu diatur. Tidak boleh, apa namanya, main judi online. Ancaman pidananya itu juga lumayan tinggi. Tetapi kan faktanya marak ini. Bahkan, sesuai dengan info terbaru, anggota DPR juga banyak yang terlibat di sana. Terus, solusinya bagaimana? Nah, makanya, kembali saya bilang, kalau untuk tidak masuk abu-abu ini, dan bagus untuk kepentingan investasi pariwisata kita, khusus untuk kasino ini, sebaiknya pemerintah boleh mempertimbangkan untuk melegalkan ini. Karena, tidak di semua tempat juga bisa kita bangun kasino. Jadi, ada kekhususan. Seperti di Bali, misalnya, di daerah Nusa Penida, seperti yang saya sampaikan tadi. Karena ini akan menambah destinasi pariwisata, orang-orang yang punya duit, mereka akan datang ke sana, kemudian pariwisata ini juga akan merata. Jadi, selama ini kan yang terkenal hanya Bali Selatan, misalnya kawasan Sanur, Kuta, dan Nusa Dua, yang ada di Kabupaten Badung. Sementara daerah lainnya agak sepi, sehingga bisa mengurai kemacetan, kemudian mengurai pengangguran, ada banyak investasi yang bisa dibangun di sana, seperti hotel, dan lain sebagainya, sehingga akan mendongkrak PAD kita ke depannya. Jadi, itu harapan saya, tetapi kembali harapan, ataupun angan-angan, boleh-boleh saja, tetap kepatannya, apakah bisa dilaksanakan tahun lalu. Nah, satu saja, hukum kita itu berlaku secara, apa namanya, nasional. Tidak bisa di Bali hukumnya begini, sementara di Indonesia begini. Ya, kalau kita, apa namanya, setiap sebuah pergerakan, atau membangun sebuah bisnis, ya, membangun sebuah bisnis, apalagi bisnis perjudian, yang disebutkan sebagai sebuah kasino, itu pasti akan memakan, apa, tempat atau areal yang luas sekali. Nah, itu, itu, itu yang gininya dulu, areal yang tebal. Nah, bagaimana nanti, dampaknya terhadap masyarakat setempat? Nah, di sanalah masyarakat setempat, sebelum diadakan, atau didirikan sebuah pusat perjudian, yang disebutkan kasino itu, di sana harus ada sebuah FOU dari masyarakat sekat tempat, lewat pemerintah. Baik pemerintah desa, dinas, atau desa adat, agar menggunakan tenaga-tenaga kerja yang ada di sekitar, apa namanya, arena itu sendiri. sehingga nanti tidak terkesan bahwa arena judi itu ada, tapi tidak berdampak pada masyarakat sekitarnya. Sehingga masyarakat sekitar itu akan, apa namanya, dia akan berpikiran sebagai seorang pemirsa, penonton, dan pendengar, dan, apa, kayak ayam mati di lembung, padi itu sendiri. Makanya, di sana perlu sebuah planning, perlu sebuah pemikiran-pemikiran, sehingga ke depannya, dengan adanya didirikan sebuah arena kasino, itu harus, ya, dan wajib sekali, bisa mensejahterakan warga-warga atau masyarakat yang ada di sekitarnya. Selama ini, tamu yang mencari hiburan kasino memilih Malaysia, Singapura, Makau, dan Hong Kong. Dampak negatif dinilainya sebagai konsekuensi logis sebuah pembangunan. Dengan dibangunnya, kasino di Bali diakini makin membuat wisatawan tertarik ke Pulau Dewata. Nusa Penida akan jauh berkembang dalam hal destinasi. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat juga akan tumbuh. Seperti di daerah Genting Malaysia, kasino di sana ditunjang oleh 7.000 kamar hotel, belum lagi restoran, toko souvenir, dan lainnya. Di sanalah akan terjadi penyerapan tenaga kerja dan perputaran uang. Namun, aturan dibuat ketat, hanya member saja yang bisa masuk ke dalamnya, sehingga kekhawatiran akan terjadi degradasi moral warga Bali akibat pembangunan kasino tak terjadi. Kalau peluang dan ancaman itu selalu beriringan, tergantung bagaimana kita mengemasnya. Kalau menurut saya, sebenarnya peluangnya itu sebenarnya sangat besar. Peluang untuk meningkatkan PAD, mengurangi pengangguran, karena misalnya dalam satu hotel ada kawasan kasino, dan di sana uang itu akan berputar, dan negara akan mendapatkan PAD, pendapatan. Nanti tinggal dana bagi hasilnya saja, antara pemerintah pusat dengan ini seperti apa nantinya. Apakah itu memang masuk pure ke pendapatan asli daerah untuk kawasan kota tersebut, ataukah seperti apa. Tentu kita regulasi nanti yang akan mengatur. Bagi saya, sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, masyarakat kecil tidak mungkin bermain kasino, karena mereka harus menjadi member. Untuk menjadi member itu, mereka harus mengeluarkan uang misalnya puluhan juta. Jadi orang-orang yang berduit saya yang datang, dan investasi di sana lumayan besar, sehingga nanti PAD-nya juga akan meningkat, masyarakat di sana juga akan sejahtera. Kalau kita berbicara haram atau halal, tergantung dari mana kita? Seperti saya sampaikan tadi, alkohol dibilang haram, tapi cukainya kok dibilang halal, kan begitu. Sekarang bagaimana kita perspektif pemikiran masyarakat kita itu menilainya? Yang penting bagi saya, masyarakat kecil ini tidak terpengaruh, atau tidak boleh masuk ke sana. Kali lagi, ini adalah untuk orang-orang yang berduit, yang akan bermain di sana, sehingga bisa menghasilkan banyak, istilahnya pendapatan untuk daerah tersebut. Kalau kita bicara masalah pariwisata, apa yang dijual dalam pariwisata itu? Bisa alam, bisa adat, bisa budaya, dan lain sebagainya. Nah, ada juga menjual tempat hiburan. Salah satu daripada itu adalah, kalau saya melihat itu, ada sebuah kasino, itu juga bagian mungkin ya, bagian dari, apa namanya, dagangan pariwisata itu. Seperti yang saya bilang tadi, kasino bukanlah tempat perjudian yang hakiki, yang mutlak untuk sebagai, apa namanya, sebuah, apa, judi yang untung dan rugi, atau menang dan kalah. Tapi ada juga sebuah hiburan di sana. Dengan maksudnya, orang ke sana berarti mereka membayar tiket awalnya. Kali tidak serta-merta. Masuk bebas seperti itu. Pro dan kontra terhadap rencana pembangunan kasino di Bali menjadi hal yang penting dikaji dengan melibatkan semua pihak dan dari berbagai unsur. Hal ini dimaksudkan, agar nantinya keberadaan kasino ini tidak hanya dilihat dari devisa yang disumbangkan ke negara, namun juga dampaknya bagi adat dan budaya Bali. Diharapkan pembangunan kasino tepat sasaran dan tidak mengorbankan salah satu pihak atau komponen yang justru menjadi salah satu ciri khas adat dan budaya Bali. Di berangusnya, judi online judol akan membuat peralihan ke judi offline. Sedangkan kasino merupakan judi offline sehingga merupakan natural endemy judi online. Paling tidak, ini untuk membentengi, melindungi masyarakat susah dan memberi insentif tambahan untuk masyarakat yang mampu untuk pergi ke kasino. Pemerintah dinilai akan terbantu dari pajak karena pajak kasino besar. Contoh di Bali, jangan kita bangun di Nusa 2, jangan kita bangun di Nusa 2, karena dari sana sudah pool terdapat komponasi. Kita alihkan, misalnya di salah satu pulau, yang paling tepat itu di Nusa Penida. Nusa Penida ini adalah kawasan yang sangat bagus, view-nya sangat bagus di sana, potensi paru wisatanya bagus, sekarang sudah mulai terkenal. Karena kalau itu dibangun kasino, sekali lagi itu akan menambah destinasi paru wisata untuk orang-orang yang berduit. Dan mereka akan mungkin spend waktunya di sana, bisa sampai 2 minggu, 3 minggu, bahkan bisa berbulan-bulan. Bagi orang-orang yang berduit ini, gambling ini kan hiburan buat mereka. Karena saya pernah bekerja di kapal pesiar, kemudian saya incat 1 bulan di kasino. Jadi orang main duit ya, hiburannya mereka juga di sana. Mereka main kasino, misalnya main blackjack, dan lain sebagainya. Kemudian mereka pesan minuman, dia benar-benar menikmati hidupnya di sana. Artinya, sekali lagi, ini untuk kalangan menengah ke atas. Orang-orang yang punya duit yang banyak. Daripada mereka mengambur-amburkan duitnya di tempat lain, di Mako misalnya, kenapa tidak kita bangun sendiri di Indonesia? Misalnya di Pulau Nusa Penida. Judi kasino dengan judi online sudah barang tentu suatu hal yang sebenarnya sama, yaitu judi. Suatu perbuatan melawan hukum. Itu dulu, suatu perbuatan melawan hukum. Tapi bedanya, judi online itu adalah judi yang di dunia maya, yang tidak bisa terang-terangan dalam melakukan kegiatannya. Dengan tidak terang-terangnya melakukan kegiatan, siapa yang diuntungkan? Masyarakat dah tahu semua. Yang diuntungkan adalah orang-orang atau oknum pejabat, baik itu pendegak hukum dan sebagainya, yang mengetahui tapi pada pembiaran. Tapi dia mendapatkan sebuah keuntungan di sana. Misalnya, nah mohon maaf, kita melihat dari media, itu banyak backing-an dari hukum-hukum kepolisian. Nah, ini. Tapi ketika dia masuk ke daerian offline, masyarakat bisa mengontrol. Bahwa di sana ada judi. Berapa sih pendapatan dari profit yang dihasilkan oleh kasino itu? Karena itu offline. Di sinilah masyarakat bisa menganalisa, oh ini akan untung segini. Karena di sana pasti ada orang bisa masuk. Coba uji judi online. Bisa nggak dianalisa? Berapa pepasukan seorang cukong? Dan berapa dia harus gini? Dan PAD-nya ada nggak masuk? Karena dia melakukan perbuatan melawan hukum. Masa ada PAD di sana? Dalam judi online? Masa ada sebuah gini? Nggak mungkin. Tapi kalau kasino saya rasa pasti ada positif yang lebih dari sana, dari judi yang online ini. Pemberantasan judi online harus dilakukan secara terpadu dengan kolaborasi semua pihak. Untuk itu, sejalan dengan komitmen pemerintah yang hendak membentuk direkturat khusus untuk penanganan kejahatan cyber di sembilan wilayah. Hal ini dilakukan karena pesatnya perkembangan kejahatan keuangan berbasis digital yang sangat merugikan masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang berperilaku gali lubang tutup lubang ketika kecanduan judi online. Masyarakat yang bermain judi online biasanya juga terjerumus ke dalam pinjaman online. Tentunya hal tersebut menurutnya sangat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Akibat yang lebih jauh, menurutnya hal tersebut juga bisa berkembang menjadi kasus kriminal. Karenanya permasalahan itu sangat serius karena menyangkut masa depan generasi bangsa. Pasalnya, untuk menuju Indonesia emas, nasib generasi muda harus bisa terjamin. Kita tetap mengedepatkan adat dan budaya kita karena eksistensi parusata Bali itu mereka datang ke sini karena adat dan budaya kita. Itu adalah terpisah kita. Sepanjang kita bisa menjaga nilai-nilai adat dan tradisi kita, saya rasa kaitannya dengan kasino ini sangat kecil lah. Sekarang tergantung kita bagaimana menilainya. Contoh Jakarta dulu jamannya Alisa Dikin. Kemudian mereka membangun kasino. Karena waktu itu PAD-nya sangat kecil. Tetapi faktanya dia bisa membangun kasino kemudian dilegalkan dan dapat PAD yang banyak dan pembangunan Jakarta sangat masif waktu itu. Ini jamannya Alisa Dikin. Sekarang sama juga kalau kita bangunnya di Bali, saya rasa itu akan membawa multiplier pack untuk masyarakat yang ada di Bali juga. Mereka bisa bekerja di sana, pariwisata bagus. Sekarang tinggal kita jaga saja adat dan tradisi kita. Karena mereka datang ke sini bukan hanya semata-mata itu berjudi, tapi ada hal yang penting yaitu mereka ingin melihat adat dan budaya kita juga. Kalau kita berbicara terkait dengan pariwisata secara jentral. Karena orang yang berjudi ini mungkin fokusnya bukan ke sana. Tetapi dia hanya ingin spend waktunya untuk berjudi, menikmati hidupnya sambil minum, minum wine, minum whisky, dan lain sebagainya. Mereka berjudi. Tidak semua segmen yang datang ke sini itu ingin bermain judi. Mungkin ada sekian persen lah. Tidak banyak mungkin. Karena banyak kan tamu yang datang ke Bali itu kan untuk menikmati adat dan budaya kita dan alam kita. Jadi sekian persen yang kecil, persen yang kecil ini membawa duit yang banyak, mereka ingin berjudi sehingga bisa menambah pendapatan kita dan menambah destinasi pariwisata kita. Ya, kalau mendirikan sesuatu yang baru dalam satu wilayah, sudah berantentu wajib hukumnya harus mengunang baik sisi tokoh-tokoh akademisi, tokoh-tokoh ekonomi, dan seluruh tokoh yang ada, termasuk juga tokoh adat. Bagaimana sih dampaknya dengan ada pembangunan ini? Harus ada pekajian dulu. Nah, dengan dikajinya ini, seperti yang saya bilang tadi, pasti ada, tidak mungkin ya plus, tidak mungkin, pasti ada minusnya. Nah, bagaimana kita minimize minus itu? Biar tidak nanti benar-benar minus semua. Sisi positif dan negatif itu pasti ada, pasti seiring sejalan. Tidak bisa dia hanya ber... Yang punya plenis pasti sudah memikirkan yang itu. Positifnya pasti banyak terhadap gini. Dibanding situasi sekarang dengan adanya juri online yang membuat masyarakat, jujur saja, banyak masyarakat yang yang jatuh ekonominya sampai bunuh diri. Karena dia bermain di dalam suatu kamar, bisa saja dia berani lagi, sampai pagi dia menang, akhirnya pernah menang-menang-menang, terus kalah, akhirnya dia terlilit utang. Ya, sesatlah dia. Akhirnya dia apa namanya, mempunyai pemikiran yang singkat, yang pendek, dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan hidup sebagai seorang manusia. Kalaupun nantinya ada pembangunan kasino di Bali, hendaknya menilai tempat yang cocok adalah di pulau yang letaknya terpencil, agar tidak sembarang orang bisa masuk dan tidak menggaguh masyarakat di sekitarnya. Begitu pula dengan kultur masyarakatnya bisa menerima dan memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah tanpa merusak adat dan budaya Bali. Memang, secara sosiologis, masyarakat Indonesia tidak menerima perjudian. Namun, perlu juga dilihat keuntungan dari kasino-kasino itu daripada uangnya lari ke luar negeri. Lebih baik digunakan untuk pembangunan di dalam negeri. Terima kasih telah menonton!